Intro Pemirsa dan Masih bersama kami di kabar Jember Peloson perwakilan warga dari sejumlah dusun di desa Sidorejo, kejamatan Umbul Sari Jember mendatangi kantor desa setempat untuk mempertanyakan persoalan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang tidak tercatat dan tetap terhutang sejak tahun 2015 padahal mereka rutin bayar pajak kepada petugas yang ditandai dengan adanya kuitansi resmi Dengan membawa sejumlah kuitansi dan dokumen pelunasan pajak belasan perwakilan warga dari sejumlah dusun di desa Sidorejo, kejamatan Umbul Sari Jember mendatangi kantor desa setempat Aksi ini didasarkan tentang surat tagihan warga bahwa sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 mereka terhutang atau menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan Padahal mereka telah membayar pajak secara rutin kepada petugas menarik pajak dari perangkat desa Sempat terjadi ketegangan antara perangkat desa dan warga yang saling memberikan argumen dan berdasarkan bukti Namun pihak perangkat desa yang langsung dipimpin kepala desa tidak bisa menunjukkan bukti dan alasan yang kuat hingga dilakukan mediasi Dengan adanya surat tagihan pajak bumi dan bangunan warga mengaku kesulitan untuk melakukan balik nama tanah pengurusan dokumen administrasi kependudukan maupun surat-surat lainnya Ini mas, untuk tahun 2002 ke bawah Ini akan difasilitasi oleh desa Desa memanggil kepala desa yang lama Nah, nanti biar klarifikasi kepada kami Kita datang lagi ke sini untuk Membincarakan masalah pajak terhutang mulai 2020 ke bawah Banyak mas, kalau berapa orang enggak bisa dihitung Ya, ada Boleh dikata seperti itu 2016, 2015 sampai 2020 Iya, banyak Cuman kita mewakili dari masyarakat yang ada Apabila itu tidak dipenuhi pak? Kita tunggu jalur hukum Mediasi menghasilkan keputusan Pihak desa akan mengganti biaya pembayaran pajak bumi dan bangunan Terhitung sejak tahun 2020 Sedangkan tahun 2015 hingga 2019 Akan berkoordinasi dengan mantan kepala desa periode sebelumnya Mediasi dululah Sama yang menuntut rakyat-rakyat yang punya catatan Punya pajak terhutang Saya juga sebagai kepala desa Di dalam periode saya ini saya bertanggung jawab Agar mengganti Di tahun 2020 sampai 2022 Memang maaf ini kurang tahu mas jumlah dari warga Jumlah warga yang ada wajib ada pajak terhutang tersebut Saya kurang paham Artinya biaya desa mau memverifikasi dan pendatang Memperifikasi dan memfasilitasi Untuk mengurus ini biar cepat selesai Warga mengancam akan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib Jika pihak desa tidak memberikan solusi Terkait persoalan pembayaran pajak warga yang tetap tertulis terhutang Dari Umbul Sari, Nono Wahyu Dianto mengabarkan untuk KJTV Terima kasih telah menonton!